Dalam setiap keadaan yang Tuhan izinkan kita alami, Dia selalu punya rencana yang indah. Dia mau kita selalu berubah dan menjadi seperti apa yang dikehendakinya. Tuhan selalu ingin memberkati setiap kehidupan orang percaya, bahkan di tengah-tengah himpitan masalah dan kesulitan. Apa berkat yang akan kita peroleh di saat kita menghadapi masalah? Pertama, masalah itu mendewasakan kita. Masalah diizinkan Tuhan supaya kita mau berubah dan menjadi lebih dewasa. Barang siapa kukasihi, iya kutegor dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Tuhan seringkali mendidik anak-anaknya melalui masalah dan penderitaan yang dialami. Kadangkala, telinga rohani kita tidak pekat untuk mendengar suara teguran dan nasihat dari Tuhan. Sehingga Tuhan dapat pakai masalah untuk berbicara kepada kita supaya kita sadar dan berbalik. Sebab itu, jangan keraskan hatimu. Di sisi lain, setiap tantangan dan masalah yang kita alami menjadikan kita pribadi yang lebih kuat dari sebelumnya. Masalah itu akan melatih otot-otot rohani kita supaya bertumbuh. Alkitab mengajarkan bahwa iman itu bertumbuh melalui pembacaan kitab suci. Tetapi juga melalui masa-masa yang kita hadapi. Tetapi sekali lagi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan Ia turut bekerja dalam segala sesuatu justru untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Kedua, masalah membuat kita dapat melihat kuasa dan kemuliaan Tuhan. Ada perkataan, banyak masalah, banyak mujijat. Sedikit masalah, sedikit mujijat. Tidak ada masalah, tidak ada mujijat. Masalah membuat hidup kita lebih hidup, sehingga hidup menjadi tidak monoton. Dan sesungguhnya masalah yang kita alami adalah salah satu cara Tuhan untuk kita melihat mujijat dan pertolongannya dinyatakan kepada kita. Masih ingat kisah ketika Yesus menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Tuhan Yesus berkata bahwa bukan salah siapa-siapa dia buta seperti itu. Bukan salah dirinya atau orang tuanya. Tetapi karya Allah mau dinyatakan dalam diri orang itu. Ketiga, masalah membawa kita kepada keintiman dengan Tuhan. Seringkali kita terlalu larut dengan segala kesibukan dan rutinitas kita. Sehingga hubungan yang intim dengan Tuhan seringkali terabaikan. Padahal Tuhan mau kita selalu tinggal dalam kasih yang mula-mula. Ketika masalah datang, kita kembali disadarkan bahwa kita sangat memerlukan Tuhan. Hanya Tuhan lah yang sanggup melindungi kita, keluarga, pekerjaan, atau apapun dengan sempurna. Dengan kekuatan sendiri, kita tidak akan mampu mengatasinya. Kita hanya bisa bergantung sepenuhnya dan mengandalkan Tuhan. Melalui masalah, Tuhan membuat kita lebih mengenal pribadinya. Bahkan mengerti jalan-jalannya, bukan hanya dari kata orang atau sekedar pengetahuan. Tetapi melalui pengalaman secara pribadi seperti yang dialami oleh Ayu. Sebagai orang percaya, kita ditentukan Tuhan untuk menjadi emas yang bersinar dan memancarkan kemuliaan alam. Pertama, percayalah kita akan hal itu. Saudara, jangan putus asa atau menyerah ketika sedang menghadapi persoalan dan tantangan dalam hidup. Itu adalah bagian dari rencana Tuhan untuk menjadikan kita emas. Yaitu anak-anaknya yang memancarkan sinar kemuliaannya. Amin.